Intro Welcome back on Pagun Podcast Yes Rasa rindu Menggebu-gebu ya kan Udah lama banget gak ketemu sama gemesar yang ada di Manapun ya Bisa di jalan, bisa di rumah, bisa di kantor Bisa lagi makan di restoran Dimanapun kalian Pagun kembali hadir disini mohon maaf Karena kemarin Pagun tau kan Profesinya Pagun tuh banyak banget ya kan Desainer iya Dan kemarin ke Bangkok iya ngurusin Miss Grand International Tapi sekarang aku kembali hadir Nah jadi bintang tamu aku yang satu ini Aku sengaja aku undang kesini Karena belum lama ini aku melihat Satu postingan di Instagram Salah satu sahabat kita Laura yang meninggal dunia Gak tau kenapa Pas saat itu aku habis melihat Jasad Almarhumah Aku ngeliat kok Cantik banget mukanya Aku malah gak melihat Laura itu Seperti Jenasah Tapi seperti Bener-bener putri yang sedang tidur Nah selang berapa waktu Tau-taulah Aku ngeliat ada satu akun Akun ini kok tau-tau follow aku gitu Awalnya aku pikir dia make up artis biasa Tapi ternyata beliau adalah make up artis khusus jenasa Gloria Oh my God Tapi bener loh Gloria Aku pas hari itu tuh Kan memang ya Instagram pastinya diramaikan dengan foto-foto teman-teman yang pada melayat Iya bener Rame ya Rame banget gitu kan Walaupun aku gak kenal secara personal dengan Almarhumat Tapi yang namanya timeline kan pasti masuk gitu Iya bener Nah gak tau kenapa pas hari itu kok timeline itu terhubung dengan Instagram kamu Banyak Iya kan berhubung dengan Instagram Tapi pada waktu itu Almarhumat Laura bukan kamu yang make up kan Bukan tapi aku membaca micro mimiknya dia aja Micro mimik itu gimana Micro mimik adalah mimik wajah yang ditinggalkan saat dia meninggal dunia Oh wow ini menarik banget Jadi ternyata make up artis jenasa itu bukan hanya sekedar bisa make up Tapi si jenasa tersebut tuh seperti ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh keluarganya Iya betul Is that true? Yes benar Kamu belajar dari mana kayak gitu-gitu? Belajar kita ada sekolahnya medicalnya juga ada Oh wow Iya Jadi micro mimik itu memang otak itu gini loh Kai Gun Otak itu kan memang yang menyimpan memori kan Memori yang terakhir Dan di bawah alam sadar itu yang terekam terakhir itulah yang menggambarkan pada saat dia meninggal Oh wow Soalnya kalau aku jujur aja karena memang aku tuh dalam hidup kan Aku pernah kehilangan ya kakek nenek Nenek Aku pernah kehilangan kakak perempuan aku Terus begitu belum lama aku juga kehilangan papaku Iya Tapi kalau di agama aku itu kan bahwa orang yang meninggal itu tidak di make up Iya benar Iya kan Bahkan di keluarga aku aja jarang banget yang misalnya dibedakin atau dikonselerin Jadi ya memang ya meninggal dengan cara seperti itu ya dikuburkan dengan cara seperti itu Iya kan Tapi kalau Gloria sendiri kan memang melakukan make up untuk jenazah yang beragama lain gitu kan Iya betul Jadi kalau misalnya micro mimik itu gimana maksudnya? Micro mimik itu tugasnya kita menangkap micro mimik adalah saat kita tahu si jenazah ini tidak siap untuk meninggal Tugas kita adalah membuat seolah-olah si jenazah ini siap Caranya kita membuat Jadi ada mimik orang yang tidak siap Kayaknya dia tidak terima bahwa dia harus meninggal hari itu Iya Atau belum urusannya belum kelar Hutang pihutang masih banyak Masih berantem sama keluarga itu ada kak Terus kalau misalnya kamu membaca Iya Terus kamu ceritain ke keluarga yang ditinggalkan Kalau aku punya bukan karunia sih hadiah dari Tuhan untuk bisa mendengarkan pesan orang yang meninggal Itu dia Tapi gak semuanya ya maksudnya pada saat gelombangnya pas sama aku aku sampaikan tapi kalau enggak ya gak ada gak apa-apa Kalau kamu pas lagi hari itu gak peka Gak peka Atau lagi gak keluar hadiah dari Tuhan tersebut kamu gak bisa merasakan apa-apa Iya gak bisa merasakan Tapi dari micro mimik kita tahu bahwa ada pesan yang disampaikan Orang yang meninggal secara siap dan ready Istilahnya nih kalau kita anak sudah menikah semua pada punya anak gitu Udah berhasil Biasa potongan orang tua Orang tua itu biasanya mereka udah senyum Tapi kalau belum kita sebagai orang perias jenazah harus membuat simpul senyum Jadi kamu tuh bisa dibilang makeup jenazah itu sama kayak makeup karakter Iya Jadi kita lem bibirnya kita harus memberikan senyuman Dan kalau misalnya orang meninggal itu pada saat meninggal dia tidak siap kan biasanya mengkerut tuh Mengkerut atau tegang Tegang ininya atau matanya kebuka setengah gitu loh Iya Itu kita ada massagenya Kak Igun Kita ada bijitannya Oh wah gue gak nyesel manggil lo hari ini Bet Sekarang usia kamu berapa? 38 Kamu berurusan dengan makeup jenazah sudah berapa tahun? Kurang lebih 20 tahun 20 tahun? Iya dari kecil Kenapa gak makeupin orang yang hidup? Dulu makeupin orang hidup Tapi aku merasakan bahwa ada kehidupan dan harapan saat kita mau makeupin orang meninggal Karena orang meninggal itu juga punya harapan terakhir untuk dilayakkan pada hari terakhir mereka Jadi kalau misalnya kayak Ini mohon maaf nih ya Kalau misalnya kita lihat di film horror gitu Misalnya dia meninggalnya kenapa gitu kan berarti itu wujud aslinya Akhirnya dia seperti itu Tapi kalau kamu dandanin orang jadi cantik Iya Jadi saat dia di kehidupan dia yang selanjutnya Dia secantik dengan makeup kamu yang terakhir Iya Dan aku meyakini kalau orang meninggal itu tidak ada yang tua nantinya Oh wow Pernah gak kamu dimimpiin sama Pernah Sama sama jenazah-jenazah yang pernah kamu makeupin mungkin dia say thank you Selalu kak Ih gue kok ngobrol merinding sih Beb ini karena AC apa karena gimana sih? Ma? Selalu kak jadi aku dimimpiin selalu walaupun aku ngeriasnya orang muda Masih anak-anak Ataupun orang tua Yang berterima kasih sama aku itu orang yang parubaya Di usia fitnya mereka Di usia sehat-sehatnya mereka itu mereka Jadi kalau aku nih ada yang cuma lambain tangan Tapi gak ada yang ngomong ya kak Semua ada yang lambain tangan Kayak aku disini itu ada jembatan Jembatannya tuh hitam kita disini hitam tapi disana tuh beautiful So beautiful Dan mereka kayak gini Tapi kalau ada juga yang terima kasih yang setengah jalan Artinya itu dari micro mimik itu memberi tahu bahwa dia I'm not ready atau pahalannya belum banyak gitu Jadi jalannya ke merju surga tuh agak lama gitu Tapi kalau selama 20 tahun ya Kamu jadi makeup artist Enaknya apa sih sebutnya makeup artist? Mortician Mortician Iya Di Indonesia tuh gak banyak berarti? Gak banyak Kalau di Indonesia gak banyak Kenapa kamu menggratiskan pekerjaan kamu? Apa karena ini salah satu dedikasi kamu untuk Tuhan? Iya Kamu bekerja untuk Tuhan? Tahun 2018 Wah aku kalau ceritain nangis dikanku Kenapa sayang? Tahun 2018 itu suamiku meninggal Aku gak punya uang sama sekali Enggak bisa beli apa-apa Enggak bisa beli peti Enggak bisa menyiapkan rumah duka Enggak bisa Terus banyak banget orang yang baik Yang tolong aku Disitu aku bilang Tuhan Kalau untuk orang kedukaan Laka aku Nomor satu untuk mengembalikan Apa yang hari ini Tuhan kasih Karena aku gak kenal mereka Kak yang bantu aku Gak ada yang kenal Secara personal Tapi orang-orang gereja Teman-temannya Suamiku Sahabatnya Mereka benar-benar Mengeluarkan tangan Untuk meringankan Beban perjalanan suami kamu Iya Dan untuk itu Saya tahu banget Bahwa semua orang Tidak ada yang berani Mempersiapkan hari terakhir mereka Bahkan tidak ada Bahkan tidak ada orang yang tahu Kapan hari meninggalnya Kapan hari meninggalnya Iya Jadi aku mau melakukan Untuk menolong si jenazah Dan menolong keluarganya Karena Kita tahu lah Kalau orang meninggal Meluari berapa banyak Jadi aku mau menjadi part yang Mungkin kalau di Islam kan memang Cenderung lebih praktis ya Iya Jam segitu meninggal Langsung Jam segitu dimandikan Biasanya disemayamkan sebentar Langsung dikuburkan Iya benar Tapi kalau di agama lain Lain Ada yang di Berhari-hari Di berhari-hari Di formalin Berarti itu kamu melakukan Formalin sekalian Atau dari rumah sakit Atau dari tempat rumah duka Yang melakukan formalin Kalau aku formalin Enggak Tapi memandikan Makaikan baju Dan merias jenazah Sampai ke peti Itu hairdo aku Laki-laki dan perempuan Laki-laki dan perempuan Oh kalau di agama yang kamu percayakan Enggak ada masalah Enggak apa-apa Oke Dan bencong juga ya Enggak ada Pernah juga Ada Jadi kalau misalnya Yang misalnya yang in between ya Ya in between kita ngomongnya In between Meninggalnya kamu kembalikan Dia ke kodrat laki-laki Tergantung wasiatnya Oh wow Jadi kalau misalnya Memang dia misalnya waria gitu Iya waria Waria dan dia meninggalnya Dia merasa dirinya adalah perempuan gitu Biasanya yang dikuas dari keluarga atau Dari wasiatnya si laki-laki Ya maksudnya si yang meninggal gitu Tapi bisa juga sih dari keluarga kak Gitu tergantung sih Jadi kita tergantung bagaimana request keluarga gitu loh kak Kita gak bisa ini menuhin aja Jadi bisa dibilang Gloria tuh Kerja kamu stand by 24 jam ya Iya 24 jam Mungkin namanya orang meninggal gak bisa diprediksi 24 jam Iya bener Iya kan Iya lagi tidur Lagi mimpi-mimpi indah ditelfon Ngerias jenazah dan jauh-jauh Ya karena aku juga gak punya kendaraan Kadang Kalau bawa anakku suka keujanan Jelas Sampai hari ini Sampai hari ini Tapi gak apa-apa Tuhan cukup kan Gitu Tapi justru aku melihat Kamu tuh dapetin kebahagiaan yang Bukan hanya kebahagiaan yang bisa dinikmati di dunia Bener kak Aku udah selesai sama kendagingan Selesai Udah gak ada yang Gloria cari Gak ada Patah banget hati kamu semenjak suami kamu pergi Semenjak aku jadi ayub kak Jadi ayub itu Aku pernah kehilangan suamiku Dan diusir dari ipar-iparku sama baju Di badan sama anakku Sekarang Gloria tinggal sama siapa? Sama mama Tapi aku ngakos Karena aku Ngumpulin makeup ke dalam luar sah Karena Gak ada tempat kan di rumah mama Gitu Kau mau pegang tangan aku gak? Makasih Kita tuh Ketemu bener-bener Aku yakin Pertemuan tuh gak ada yang serba kebetulan Kalau aku gak melihat timeline dari Laura Mungkin gak akan Ya orang yang ada di fashion Tau-tau bisa nge-relate sama Kerjaan Kerjaan aku Kayak gue udah liat hasil jenazah Makeup kamu bagus banget Aku miss banget Aku Kamu masih mau nangis gak? Enggak udah Bener Aku maaf ya Karena apa yang aku mau tanyain sama kamu tuh gak ada yang aku planning Iya Even though aku gak baca mereka Punya script ya Mereka nanya apa Tapi aku tuh awas amaze Kamu tuh kok bisa ada yang gini Tau-tau ada yang matanya hijau Ada yang eyeshadow-nya biru Biru Eyeshadow-nya merah Percayain gak Kak Igun? Itu siapa yang minta? Karena gini Hampir semua Selebgram yang content creator itu Aku nontonin mereka Gitu kan Jadi aku membawa tren Perias jenazah itu aku yang bawa Kepada perias jenazah di seluruh Ini edan loh guys Perias jenazah Membuat tren Membawa tren Iya Jadi bahwa tren itu bukan hanya terjadi di dunia Tapi di akhirat ya Iya Justru Justru itu alam yang kekal 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 Kalau kita hanya punya salon Kita punya butik di dunia Kamu di surga Kamu punya usaha loh Iya Iya makanya Jadi aku gak memberikan tren gitu Jadi buat aku Merias jenazah itu Bukan melulu hanya Yang cuman soft doang Tapi bisa juga glamour Bisa juga Colorful glamour Tapi masih Relate sama bajunya Sama Apa temanya gitu loh Itu kalau kayak gitu Keluarganya request apa gimana? Enggak aku sendiri Tapi pernah gak kamu lagi Make up-in jenazah Terus keluarganya Toto gak suka sama make up kamu? Enggak pernah Tapi aku justru yang menolak request mereka Misalnya ya gini nih Kak Igun Pakai glitter dombek gitu Iya ada yang gini Kak Elsa Mamaku dulu masih Pas hidupnya Pakainya bling-bling gitu Hah? Emang nyokap lu Gereja di GHI? Apa tuh? Gereja hip hop Indonesia Gitu gak takutnya nanti Abis meninggal dia Ini dugem Aku tapi aku ajarin sama mereka Bahwasannya Kita meninggal itu Bukan Harus seperti apa yang Dia lakukan Saya memberikan hal yang layak Dan pantas Untuk saya berikan Buat orang-orang Maksudnya Buat gereja Orang-orang yang berduka Yang pelayatnya gitu Layak di hadapan Tuhan Dan layak di hadapan Banyak orang yang saat terakhir Walaupun ada cerita Di balik sebuah kematian ya Pasti Kak Tapi mungkin Tuhan menciptakan manusia Dengan cara yang indah Dengan kasihnya Tuhan Pastinya Tuhan juga Ngambilah dengan kasihnya gitu kan Iya Jadi kita berharap bahwa Terakhirnya dia itu Juga harus momen yang indah Momen yang indah Bukan hanya momen perkawinan ya Benar Justru momen yang terindah itu Adalah orang yang pas meninggal Dan kamu udah merasa Ya momen perkawinan ya segitu aja Iya benar Saat ada kesedihan Udah lupa Dengan namanya momen Iya benar Tapi kalau kamu lagi Make upin jenazah gitu Mereka di foto-foto Terus kamu posting Keluarganya gak apa-apa Aku itu yang di posting itu Adalah orang yang Mendapatkan izin Kak Ada yang gak dapat Aku gak akan posting Kenapa aku posting itu Supaya aku Mau memberitahu Buat para perias jenazah Di Indonesia Dan di Jakarta Kalau Lu cuma punya kemampuan Tapi gak punya Hati Gak akan bisa Ngeriaskin jenazah Mungkin ada misalnya gini ya Udah capek banget Asal aja Aku sering banget Aku memang ajar Diajak Ada kulonunnya Karena aku sering banget Kak Igun Sering banget Memperbaiki Make up perias jenazah Jadi ditafur Kak aneh Gimana sih Mamaku jelek banget Gitu kan Tolong duka Kesini Takutnya orang juga jadi Kalau make up yang gak bagus Gini Ya Allah kemarin Pas hidup gimana sih Amalnya Iya bener Pasti dikait-kaitin Yang kayak gitu-gitu kan Biasa orang Indonesia Iya kan Larinya langsung ke Spiritual-spiritual Padahal sebenarnya Ngerias jenazah itu Sama seperti kita Melukis di atas Kayu Atau batu Keras Ini udah gak moist lagi Semuanya tekniknya itu Aku bagi Dan aku Sampai buka kursus Merias jenazah Saking pengennya Gue tuh pengen banget Ada Ada yang pengen ikutan ada Ada Itu aku banyak Ada bawa anak muridku Juga disini Ada Dan aku udah Batch ke-6 Udah Batch ke-6 Iya ada yang dari Medan datang Dari Sulawesi datang Karena aku pengen banget Bawa jenazah-jenazah Yang berpulang ini Di Indonesia juga Sama Kayak trennya di Amerika Mereka keren banget gitu Oh gitu Kamu meng-update tuh Apa yang terjadi disana Iya Sampai aku gini Aku pengen telepon Kak Igun Kalau ketemu Kak kita bikin foundation yuk Khusus buat orang meninggal Iya kenapa enggak Iya Iya Kenapa enggak Iya Karena beda Karena orang yang lahir Sama sama orang yang meninggal Iya benar Marketnya tetap banyak Banyak Berapa lama sih Kalau makeupin jenazah itu Satu jam Satu setengah jam Kak Kalau sama mandi ini Tiga jam Sekitar gitu Berarti kalau dalam satu hari Kamu bisa menyelesaikan Berapa orang Paling banyak Tiga sih Bukan karena Ininya Kak Karena aku naik ojek Atau naik Angkot gitu Atau naik Grab Car Dan wilayahnya jauh-jauh kan Jabo 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 Bukan Enggak pakai Bogor sih Jabo 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 Jakarta Depok Jadinya aku Paling-paling banyak Tiga orang Satu hari Lelahnya kayak apa setelah Meninggal Makeupin jenazah Banget Mental Dihajar Seperti beban hidup Beban hidupnya si jenazah tersebut Seperti nempel di badan kamu Iya Yang sisa-sisa residu Gelombang magnetik mereka pasti gak akan nempel Terus kamu healingnya gimana? Mau lepaskannya dengan cara seperti apa? Healingnya mandi Pakai air garam Pakai jeruk purut Berdoa sama Tuhan Atau gak manggil teman aku yang memang anak indigo tuh Untuk dibantu healing Karena memang Semenjak jadi pria sinazah itu Kak Aku gak banyak bergaul sama orang hidup Kenapa? Gak nyambung Maksudnya bergaul-bergaul Tapi gak terlalu Kayak dulu gitu loh Oh ya? Tapi kalau berarti Kalau kamu berkomunikasi dengan jenazah itu Batin yang berbicara ya? Bukan yang kamu ngomong ya? Iya Batin Ruh ke ruh Berarti level kehidupan kamu kayak Berasa jauh lebih tinggi ya? Aku ngerasa gini Aku dari tahap kehidupan yang itu gini Kita ngapain sih lahir Hidup berjuang terus mati Udah sampai situ Kak Mungkin gak kalau misalnya kamu ada kesempatan kedua untuk berumah tangga dan jatuh cinta lagi Mungkin aja Kak mungkin Karena aku kalau misalnya dari tadi obrolan itu Aku melihat bahwa ya di dunia ini udah gak ada yang kamu cari dan gak ada yang kamu raih Karena kamu kehilangan orang yang bener-bener kamu Iya Paling aku masih mau hidup Lebih lama lagi untuk anakku Anak umur berapa? Umur 8 tahun Lionel Yang sering dari bayi ikut aku ngeras jenazah juga Kamu ajak dia karena gak ada yang jagain dia? Iya gak ada yang jaga Sama anakku tuh Aku pengen ngajarin supaya anakku bisa jadi pribadi yang punya ulas asih Itu yang terhadap sesama Dia bisa lihat itu Sekarang dia bisa ikut bantuin mamanya dong? Ngikutin tali kaki Iya Makain kos kaki Kadang dia main game dia bawa peti Saking udah biasa aja Dia udah gak bisa bedain rasanya yang hidup Itu bisa lewati Iya Gak ada takut-takut ya Enggak takut dia Iya Kalau kemarin sempat ada covid Orang yang meninggal covid di makeuping Enggak Tapi aku Justru pas covid itu aku banyak dapat requestan Karena kan semua ke rumah duka harus pakai surat gitu Yang berani cuma aku Karena kan sebelum covid juga aku udah pakai APD kan Kalau kerja Oh setiap kamu makeup dan segala macem Kamu udah pakai APD Iya Kecuali waktu itu Karena waktu itu aku gak punya uang ya pakai jas uja Bener Kak Igun Tapi kalau sekarang udah Nih maaf nih Kak Igun nanya Kamu kan mendedikasikan kerja kamu kan untuk Tuhan Iya Kamu gak bisa mentarifkan berapa Yang orang itu kasih buat kamu Iya Boleh tahu gak biasanya mereka say thank you dengan berapa 50 ribu 100 ribu Tapi waktu itu aku pernah dapetin sekali-sekalinya merias jenazah di rumah duka internasional Aku gak tahu terus ditelepon Halo Kak bisa Make upin papaku gak Oke Dimana Kak New York lah Aku pikir aku mau dibawa ke New York Kak Igun Gak tahunya anaknya Lu udah halu aja ya Apakah gue langsung endol tinggal di New York gitu Kak Jam 2 pagi Kak Ternyata Ternyata anaknya di New York Bapaknya di Jakarta Tapi aku dapat 200 dolar Aku senang banget Alhamdulillah Tapi emang apakah semua yang memakai jasa kamu adalah orang-orang hidup yang tidak mampu Kak Kadang orang kaya itu gak punya empati yang lebih tinggi dari orang yang sederhana Karena tahu gratis kan Jadi karena dia tahu gratis yaudah dia menganggap dia tidak punya kebutuhan atau kewajiban untuk membayar kamu Iya Oh wow Itu parah banget sih menurut aku Parah Karena maksud aku gini loh Hasil riasan kamu itu Kamu tahu gak sih kalau kayak di Saya pernah lihat ya di Medan kalau gak salah ya Ada make up artis juga yang kalau melakukan make up untuk pengantinnya Pengantinnya tuh suruh tidur Dia tidur aja dia udah perlu ribet Ntar tau-tau pas melek dia udah cantik Itu aku Tadinya awalnya tuh kamu gitu Iya Tapi lama-lama yaudah jadinya Ngeres orang meninggal dia kan Gitu Jadi kalau misalnya sekali make upin orang meninggal 50 ribu Kamu naik Naik Ojek dan naik taksi aja gak nutup ya Gak nutup Makanya aku buka sekolah Biar Kalau sekolah Kalau yang kursus berapa kamu kenangin tarif 500 ribu 500 ribu Itu per berapa lama Tiga bulan Seminggu sekali Seminggu sekali Biasanya mereka langsung ekspert atau enggak Banyak yang gak ekspert sih Kak Tapi gini Kak Aku kalau buka kursus tuh Awalnya berani Pas aku udah ngeliat mayat pandai gak jadi Jadi kadang-kadang untung Aku udah untung di depan Jadi dia udah bayar di depan Dia pas mau make upin mayat ternyata Gak jadi Ya susah sih ya Ya iya Karena maksudnya gini Gak semua orang bisa ngobrol sama mayat cuy Iya Iya kan Orang kita nih di rumah sakit aja Kamar mayat aja kita jalan cepat Gak soalnya gini Kak Ada beberapa anak muridku gak kenal yang namanya muscle twitch Muscle twitch itu adalah otot yang terakhir Kayak kita nih Kalau kita ngeliat robot tuh Terakhir listrik udah gak ada Terus gerak gitu Nah itu kadang-kadang gerak gini gitu Kabur Udah gak mau lagi Jadi kalau orang udah meninggal Saat dia dalam kondisi yang sudah meninggal Itu dia bisa gerak sendiri Bisa Bahkan kalau kita memandikan jenazah dalam keadaan tidur Kita berdiriin karena kita harus Ini dia bisa ngeluarin gas terakhir Gitu Kalau orang yang gak ini Lemon Gitu kan Gak Allah ini Pak Gun loh padahal ya Gitu Soalnya kalau di aku Ya pengalaman aku mandiin keluarga aku kan Kalau di Islam itu gak berdiri Iya Jadi biasanya dia dimandikan di keranda besi kan Iya Gitu Kalau di agama lain bisa sampai berdiri ya Iya Bukan berdiri sih Jadi kayak misalnya ngeluarin Kalau kita kan ada teknik untuk mengeluarin fesis Itu bukan didiriin tapi agak di Miring Miring ke atas gitu loh Tapi itu bisa yang sampai yang Itu udah Pernah Ada Jadi mereka kalau jenazah itu Yang dia pakai apa aja? Telana dalam masih pakai? Pakai pampers ada Pakai pampers lagi buat apa? Karena kadang Kadang nih Kak Oh suka masih mengeluarkan cairan Tergantung Meninggalnya kenapa Tergantung meninggalnya kenapa gitu Semua lubang tuh harus ditutupin loh pasti Aku tuh punya cerita ya Aku punya klien Aku lupa namanya siapa Dia itu sebelum meninggal Dia bikin baju sama aku Buat saudaranya pesta atau apa gitu Terus udah gitu Dia akhirnya gak jadi Gak jadi pesta kan Karena dia meninggal Jadi dia dimasukin peti itu pakai baju aku Jadi I'm so happy Akhirnya aku punya baju di surga Iya berarti Udah ada yang mewakili karya aku disana Jadi kasarnya udah ada reseller Iya Udah ada ya Iya dan itu seneng banget Iya maksudnya seneng banget Karena si Mami itu Happy banget pas baju itu jadi gitu Iya jadi ada Joyfulnya kan ada kan Iya Bener kan Banget Dan aku ngeliatnya Ngeliatnya tuh kayak yang Wow gitu Sekarang aku mau nanya tentang kosmetik Kalau kamu tuh berarti Dandanin jenasa itu Pakai kosmetik expired Iya Aku punya pergerakan Namanya maraton kebaikan Don't throw your makeup Expired Kalau makeup yang gak expired Memang gak bisa nempel Bisa kak Cuman aku dulu gak punya uang Makanya aku buka pergerakan itu Jadi pergerakan kamu itu Kamu jalaninnya dimana Ben? Di Instagram ada Memang aku ngumpulin Dan emang buat bekal Anak-anak muridku juga kak Jadi bagus banget nih Kalau influencer-influencer nih Tasha Farasha Atau siapapun kan Kalian suka dapetin endorse Kosmetik yang belum tentu Kalian pakai kan Dan Kalau pensil bibir itu Holy grailnya ya Punya Kak Ivan guna Really? Iya Kamu pakai Ivan gunan kosmetik? Iya Really? Iya Aku terharu Beneran kak Berarti alat makeup aku Diterima Tuhan ya Iya Dan itu ada reseller lagi ya Banyak ya So happy Iya Berarti kosmetik aku tuh nempel banget Bagus banget gak bu Karena memang kosmetik aku tuh Pigmented banget Iya pigmented Kakak tau kan yang blush on Yang nge-pink banget itu Iya Itu kamu pakai juga? Iya Kamu beli itu? Hah? Beli? Iya Jujur Kamu beli apa? Beli Tapi akhirnya ada yang endorse juga Bekas kakak gak dipakai gitu mungkin Oh iya? Aduh awalnya aku beli Tapi bukan yang itu Yang satu lagi tuh Yang agak pitch-pitch gitu Tapi yang pink banget itu tuh Wah itu Paten banget sih Itu patent tuh? Iya Itu langsung yang Si jenazah langsung happy ya? Iya langsung happy Oh my god Karena sedikit aja udah keren banget sih Udah keluar ya? Udah keluar Jadi kalau kulit orang meninggal itu Gimana sih Beb? Coba jelasin Beb Keras kak Gak ada pori-pori keras Kayak kita pakai ini Kayak kita pakai base gitu Kayak kita pakai apa tuh? Yang kan ada yang buat nutup pori-pori Kepor gitu Kayak gitu? Iya kayak gitu Bentuknya Jadi aku masih pakai lem Hah? Primer Primernya pakai lem Lem apa? Lem itu lem Kertas yang stick itu Yang putih? Yang stick Oh yang stick Jadi lu live-in dulu Iya Baru pakai foundation Baru nempel Terus aku mau tanya sama kamu Kalau orang mau menggunakan jasa kamu Iya Nelfonnya kemana? Kak Di Instagram ada nomor teleponku Searching di Google aja Perhias jenazah udah keluar nama aku Boleh gak disebutin lagi disini? Nanti aku buat disini 0812-9887-6465 Jadi itu nomor telepon Bukan buat ngobrol ya? Banyak yang ngobrol sih Kak Kak ini gimana? Ini gimana gitu? Enggak Yang mau mati bunuh diri gak jadi Hah? Jadi mau mati bunuh diri? Kak Kalau sampai aku mati Make up-in ya Kak Aku banyak Udah banyak Dapat wasiat Kak Igun Dan udah aku selesaikan Tuhan Segitu banyaknya orang Desperate dalam hidup ya Mental illness Iya Sekarang aku mau kamu merem Jangan buka ya Jangan buka Aku gak mau kamu buka Oke Sekarang kamu buka mata kamu Make up ya? Buka Seneng banget Makasih Kak Igun Ini aku mau Ini hari ini aku mau investasi Bukan buat kamu Iya Tapi titip salam untuk Tuhan Iya boleh-boleh Tidip salam buat Semuanya yang Aduh Yang sedang mengalami perjalanan Iya Mana coba Lihat warna yang kamu suka Ini aku pake Ini eyeshadow Iya eyeshadow yang coklat Aku suka pake Nih Iya ini yang Buat kontur aku Nih kalau misalnya ada yang mau meninggal Smoky Iya 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 Boleh Jadi Aku Semoga teman-teman gak ada yang tersinggung ya Pecinta Pecinta Event gunan kosmetik Bukan Disini aku Bukan Ingin menyamakan Orang yang meninggal Atau orang yang hidup Ini yang aku bilang Itu best Best banget The best banget Holy Grail aku Sama pensilnya Mana pensil bibir Coba coba Gak Allah Sampai dicari Sampai gak ada Gue malu deh Ini jatohnya Ini foundation Ini foundation Foundation juga aku pake Ini nih nih Mimimimedia Aduh Untungnya ada loh Ini aku Holy Grail aku Ini juga ada lipstick ya Nih Itu Ya kalau inang-inang mau Iya kan Iya bener-bener Bener-bener Nih Sapa tau mau nuansa ungu-ungu Nanti kalian bisa request Ini juga nih Ampun Ini yang metallic Ini aku pake loh kak Ini juga aku pake Beb semoga bermanfaat ya Sama-sama kak Sangat-sangat bermanfaat Semoga bermanfaat I'm so happy to know you Amin Iya kan Iya Jadi semoga Silaturahmi ini Berjalan ya Berjalan Yang mana tau kan Kita gak tau Suatu saat kak Igun Mau bikin rumah duka Yang bisa Tapi itu bukannya Bukannya salah satu Cita-cita kamu juga deh Iya cita-cita Tapi kan kalau aku Gak ada investor Gak bisa Ya mudah-mudahan Nanti kak Igun Bisa jadi Nih gue bikinin rumah duka Nisa Tapi ada yang Ada yang buat gratis Buat orang Gak mampu Tapi bisa juga Buat orang yang Yang high class Gitu loh Kan kita gak tau Iya dong Sekarang Sebelum kita closing nih Apa yang kamu mau Sampaikan untuk Teman-teman yang Menyaksikan tayangan ini Buat teman-teman semua Saya cuma mau ngasih tau Bahwa Kebaikan itu Keharusan bukan pilihan Bahwasannya Kita ketika Kita dikasih kesempatan Di dalam hidup Kita harus Berbuat baik Kepada sesama Even Itu adalah orang asing Ketika ada Seorang teman Yang meminta tolong Sama kalian Dan ada Yang Kalian Punya Kalian harus tolong Hari itu Jangan bilang Esok ya Karena kita gak tau Hidup kita akan Sampai kapan Itu sama hal yang Seperti kamu lakuin ya Iya Mau manggil orang makeup Iya Jenasa gak mungkin Kamu makeupin besok Iya benar Jadi kalau If you ready If you have You have time You go Iya You go Dan hati itu harus terbuka Seluas-luasnya Iya betul Karena Apa yang ada di hati itu Sudah bukan manusia yang menilai Tapi Tuhan pasti yang Menggerakkan badan kita Secapek apapun itu Benar Aku dingin banget I'm so blessed Terima kasih Salam buat Mami Itu mama aku di depan Semoga mama sehat Amin Keluarga kamu juga diberkati Amin Aku sehat Jangan ada kesedihan-kesedihan Iya benar Percayalah bahwa Kamu start Ngobrol sama Kak Egon Kamu semakin yakin Dan bisa berdiri Di atas kaki kamu sendiri Amin Iya kan Dan keluarga-keluarga Yang kemarin sempat meremehkan Iya Mereka bangga Kenapa Mereka bangga Dan mereka minder Kenapa Karena mereka aja Gak pernah ketemu mega bintang Iya bukan Kamu bisa ketemu mega bintang Gokil gak Ini aku dari Mama Mia Mama Mia Sampai sekarang baru ketemu Tuhan baik Tuhan terima kasih Tuhan Aku udah bisa ketemu sama Kak Egon Luar biasa Dia muar ini Merry Christmas Merry Christmas Happy New Year Mudah-mudahan ini kado Terindah buat kamu Amin Good luck for 2022 Iya amin I love you I love you too Bye 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 Bye